Halo teman-teman kembali lagi bersama saya Ramadhatullah di channel Code at Home Pada video kali ini kita akan melanjutkan desain dashboard Tokopedia kita Kalau kemarin kita udah sampai di bagian Sini ya teman-teman ya Nah sekarang kita bakal lanjut ke bagian kategori ini ya teman-teman Dan nanti sekalian kita langsung ke bagian Akhir di bagian bawah sini, di bagian footer seperti ini Oke teman-teman kita langsung aja ke text editornya Oke teman-teman disini saya udah buka text editornya Sekarang kita ke bagian trending disini ya Disini bisa kita tutup dulu Di web appitnya juga bisa kita tutup disini Selanjutnya kita buat div baru Div class Kategori foot Oke seperti ini ya Selanjutnya di dalamnya kita bisa kasih div Class row MX 0 nya kita hilangin Margin left dan margin right nya kita buat 0 Selanjutnya kita bisa buat seperti ini div Class div flex Terus width nya kita buat 100 ya Biar penuh ngikutin row nya Selanjutnya kita bisa buat Justify content between Dan elegant item center Oke selanjutnya di dalamnya ada text nya ya Kita pakai H3 Kategori Dan di bawahnya kita pakai H4 Untuk text lihat semua Disini bisa kita langsung aja kasih style color nya Warna hijau ya Oke seperti ini Selanjutnya di bagian kategori foot Kita bisa kasih style dulu Style Kategori foot Kategori foot Kita buat posisinya relatif Padding nya kita buat 8 pixel 32 pixel Untuk atas bawah 8 32 untuk kiri kanan Dan top nya kita Naikin 190 ya Oke selanjutnya kita balik lagi ke Index dot html nya Di bawah row sini Kita bisa buat div baru Div class border Selanjutnya di dalam border ada row ya Div class row Kita hilangin margin nya Seperti ini Selanjutnya kita kasih padding 2 Dan kita kasih border bottom ya Oke setelah itu Di dalam row nya kita buat div Kelas call 3 Seperti ini Terus padding nya kita hilangin Untuk padding di bagian call nya ya Setelah itu di dalam Call 3 nya ini Kita bisa buat div Kelas div flex Elegant item center Biar text nya sejajar Dengan gambar Karena kita akan masukin gambarnya ya Image Asset image Kita pakai 6.png Terus disini kita kasih Margin rate 3 Biar ada spasi sama text nya Disini kita kasih text H4 Kita buat Phone weight nya normal ya Karena untuk bawaan H4 tebal ya dia Kita buat pakai Class bootstrap Phone weight nya jadi normal Terus kita isi text nya Fashion wanita Oke sekarang coba kita lihat dulu ya Teman teman hasilnya Oke disini Kita refresh Oke disini udah masuk ya teman teman ya Ini awal row pertama tadi Row pertama kita buat justify Content between Agar dia text yang di dalam itu Ada di ujung kiri dan ujung kanan Selanjutnya ada Class border ya kita tadi ya Border ini yang kotak ini Pembungkus nya Setelah itu Disini ada Text nya tadi ya Sekarang kita coba Buat dulu disini Di bagian style nya Kita atur dulu Ukuran image nya Di bagian kategori foot Image dan H4 nya Kita atur ukurannya Untuk width nya Kita coba buat 30 pixel Di bagian image nya Terus untuk H4 nya ya tadi H4 nya Text H4 itu Kita buat Font size nya 13 pixel Oke Sekarang coba kita Lihat lagi hasilnya Nah disini udah masuk ya Teman teman ya Sekarang kita ke Index dot html nya Lagi Di bagian border ini Coba kita kasih Padding 3 ya Oke seperti ini Terus kita lihat lagi Hasilnya Nah disini udah ada ya Teman teman ya Udah ada padding nya Jadi udah gak nempel Jadi di bagian row nya ini Kita udah kasih border bottom Tadi ya Dan ini garisnya Lurus Kalau kita lihat di bagian Tokopedia nya Nah di bagian sini Udah ada row Garis seperti ini ya Kita pakai Border bottom Tadi Selanjutnya Kita buat garis ini Kita bisa Buat seperti ini Teman teman Disini Untuk call 3 selanjutnya Kita bisa copy paste Saja disini Oke Selanjutnya Kita kasih Seperti ini ya Di bagian Atas image ini Kita bisa buat Div baru Div Kelas MR4 MR4 Selanjutnya Kita kasih style Kita buat garisnya ya Style Kita buat Div nya itu Lebarnya 2 pixel Height nya Kita buat 40 pixel Terus kita kasih Background 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 Color 4950 57 2E Oke Seperti ini ya Teman teman Selanjutnya Di bagian Kedua Di bagian Call yang sini Kita bisa copy paste Saja Oke Jadi kita ada 3 ya Call 3 nya Ada 4 Jadi jumlahnya Jadi 12 Sekarang Coba kita Lihat hasilnya Kita refresh Oke Disini udah masuk Ya teman teman Tuh ini Garis div Yang kita buat Tadi Lebarnya 2 pixel Dan tingginya 40 pixel Terus kita kasih Background color Tadi Oke Selanjutnya Kita buat Jadi Beberapa bagian Disini Coba kita copy paste Dari call 3 nya Ini Sampai sini Kita copy paste Ke bawah Kita save Coba kita refresh Oke disini udah masuk Ya teman teman Cuman Dia Kita nempel Atau kita undo dulu Ctrl Z Oke Kita ctrl Z Nah ini udah balik ya Udah jadi 4 Kita save Kita copy paste Di bagian row nya aja Dari row div Sampai Tutupnya ini Kita tutup dulu Seperti ini Kita copy aja Langsung Seperti ini Sekarang kita paste Kita refresh lagi Nah disini udah Muncul ya teman teman Jadi kita copy nya Dari bagian row Nah disini Kita coba Buat 4 bagian Atau 5 bagian row Oke Disini kita tutup dulu Terus kita copy paste Satu Dua Tiga Oke Kita refresh lagi Nah disini udah masuk ya teman teman ya Udah kita buat Jadi Satu Dua Tiga Empat Lima row Lima row tadi yang saya copy paste ya Oke Untuk garis nya juga udah Disini udah sama Terus Kita tinggal copy paste aja Ganti aja Title nya Di bagian kategori ini Kita coba Atur ukurannya ya Di bagian kategori atas Disini Coba kita buat Kelas Phone wakeboard Agak tebal Terus kita pakai Coba kita pakai H4 Atau H5 Kekecilan ya Coba kita pakai H4 Disini kita tambahin aja Karena dia Benturan sama sini ya Ukuran size nya Jadi kita Bisa kasih lagi disini Style Phone size Kita buat lebih besar 16 pixel Kita refresh Oke disini udah agak besar ya Atau kita buat 20 aja deh 20 pixel Oke seperti ini ya teman-teman Oke selanjutnya Kita ke bagian Disini ya Punya toko online ini ya Kita bisa buat seperti ini Ini kita tutup dulu Kita Buat Live Class Kategori foot Kita samain aja Kelasnya Selanjutnya Kita isi Untuk Text nya Di bagian Disini Kita bisa pakai Display flex ya Justify content between Agar dia berada di ujung kanan Dan di ujung kiri Kita buat seperti ini Div Class Class Row MX0 Div Class Row MX0 Selanjutnya Kita bisa buat Div Class Div Flex Kita pakai Justify content Between Terus kita buat Elegant item center Biar sejajar Dan width nya Kita tambahin 100% Seperti ini Oke selanjutnya Di dalamnya itu Ada dua elemen ya Elemen yang pertama itu Untuk text nya Yang sebelah kiri Kita bisa pakai H4 aja Terus isi text nya Punya toko online Buka cabang nya Di tokopedia Terus di bawahnya ada text lagi H5 Oke seperti ini ya Gratis Gratis Oke selanjutnya di dalamnya ada div seperti ini Untuk button nya ya Kita buat di flex Terus ada button Class button Class button Spacing nya Terus disini isi text nya Buka toko Gratis Terus di bawahnya kita bisa pakai VHREV Atau link ya Belajari Lebih Lanjut Oke kita save Terus di bawahnya Disini kan Sudah ada dua bagian ya Terus bagian yang sebelah kanan Kita pakai image ya Image nya 17.png Oke seperti ini Selanjutnya Coba kita lihat dulu hasilnya Oke disini Sudah masuk ya Cuman ini image nya Kayaknya kekecilan Karena kita pakai Class category foot Dan Untuk image nya Width nya Sudah dibuat 30% Oke sekarang Coba kita Hapus aja Di bagian kategori foot nya ini Oke Di bawahnya juga div nya Jangan lupa di hapus Seperti ini Kita save lagi Biar untuk Styling class nya Gak terpengaruh dengan yang ini ya Oke sekarang Coba kita lihat dulu hasilnya Oke disini udah masuk ya teman teman ya Sekarang kita Styling aja langsung Di bagian sini Style Atau kita buat Class Gak apa-apa deh Kita buat class lagi Disini div Class Kategori Foot 2 ya Kita bedain ya Kita bedain Sini jangan lupa kasih div Di bawahnya Terus di bagian style Kita copy aja Disini Ini kita tambahin 2 Sini kita tambahin 2 Terus untuk bagian Image nya kita hapus Oke seperti ini ya teman teman ya Oke coba kita lihat lagi Hasilnya kita refresh Oke disini udah masuk ya teman teman ya Coba kita kecilin Untuk image nya Ini kita copy paste aja Cuma diganti ya Kategori foot 2 Coba width nya kita buat 100 pixel Kekecilan ya Atau coba kita buat 50% 40% 40% Oke 40% Selanjutnya Coba kita cek lagi Di bagian sini Kita bisa ambil aja ya Warnanya dari sini ya FF8B00 FF8B00 Oke seperti ini ya Selanjutnya di bagian sini Ini bisa kita kasih span Di bagian gratisnya ini ya Span Selanjutnya disini kita kasih class Phone whiteboard Terus untuk H5 nya Kita kasih class Phone white Normal Oke seperti ini ya Coba kita refresh Coba kita refresh Oke ini seperti ini teman teman Ini jadinya Jadi yang gratisnya tebal Yang ininya Normal Kita bisa kasih color Di bagian sini Kita gak usah deh Gak usah kita kasih color Kita kasih spacing aja dulu ya Oke di bagian H4 nya Kita kasih class juga Phone white normal Sorry phone whiteboard ya Karena agak tebal Terus disini kita kasih spacing MT4 Atau MT5 ya Oke seperti ini ya Seperti ini ya teman teman Selanjutnya Untuk bagian Button Untuk bagian button nya disini Kita bisa tambahin Aligen Item center Terus disini MR4 Disini kita kasih style aja Background color Warna hijau Terus text nya warna putih ya Text white Oke selanjutnya Coba kita lihat dulu Oke seperti ini ya teman teman Oke selanjutnya Kita coba ganti dulu Warna di bagian AH ref nya ini Di link nya Di bagian pelajar disini Kita langsung aja Kasih style disini Color Warna hijau ya Oke setelah itu Coba kita refresh Oke disini udah masuk ya teman teman Kita lihat dulu Di bagian tokopedia nya Oke disini udah masuk ya Oke sekarang kita lanjut Ke bagian Sini ya teman teman Di bagian Paragraph ini Kita bisa buat aja Di bagian sini Kita kasih HR ya Sini kita kasih HR Atau kita bisa buat di bawah row nya sini Di bawah row sini Kita kasih HR Kita langsung style aja Di dalamnya Posisinya kita buat relatif Top nya juga jangan lupa kita naikin 190 pixel Kita kasih border 1 pixel solid 1 pixel solid 1 pixel solid dashed ya Kalau untuk garis putus 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 kita bisa pakai dashed Kita kasih warna aja black seperti ini Terus kita kasih margin 10 untuk kiri kanan 10 untuk kiri kanan 20 pixel 20 pixel untuk Atas bawah nya ya Ini kita cut aja Sini kita cut Di bawah kategori ini ya teman teman Sini kita tutup Kita buat disini Oke Kita save Kita lihat hasilnya Oke seperti ini ya teman teman ya Bordernya ini kayaknya Double ya Kita kasih border top aja Border top Oke seperti ini ya teman teman ya Oke selanjutnya Kita buat text nya Sini kita bisa pakai Div Div baru lagi ya Kelas Kategori foot 3 Kita buat paragraf Kita bisa pakai P seperti ini Ini kita copy aja Text nya Selanjutnya Kita buat paragraf lagi Ini bisa kita copy aja Oke Seperti ini ya Sudah kita copy text nya Terus kalau kita lihat lagi Di bawahnya ada selengkapnya Selengkapnya Kita kasih style langsung Gak apa-apa disini Colour nya kita buat warna hijau Oke Jangan lupa di bagian kategori foot 3 nya Kita styling Sebenarnya kita cuma nambahin padding aja ya Di bagian Setiap elemen baru Disini kita kasih padding nya Samain Seperti ini Kita refresh Coba Oke disini udah masuk ya temen temen ya Text nya udah masuk Tinggal sesuai warnanya aja Oke untuk warnanya belakangan ya Sekarang coba kita buat dulu Yang bagian Elemen 3 ini Kita bisa buat Di dalamnya Di bawah AH ref ini ya Disini kita buat Div Class row MX 0 ya Kita hilangin margin left Margin Right nya Terus kita pakai Div Class Call 4 ya Call 4 Terus kita bisa buat seperti ini Div Class Div flex Elegant item center Terus kita masukin image nya Set 18 ya Kalau gak salah Image 18 Coba kita lihat dulu Asset nya Tokopedia Dari 18 ya 18 19 20 18 Terus untuk text nya Kita bisa buat seperti ini Div Class Di flex Flex kolom Biar dia Urutannya ke bawah ya Flex kolom Terus ada text nya Kita bisa pakai Span Seperti ini Transparan Transparan Terus ada Text lagi disini Kita copy aja Gak bisa ya Gak bisa ya Coba kita tulis aja Pembayaran Anda baru saja Diteruskan ke penjual Ke penjual Setelah barang diterima Oke Seperti ini Seperti ini Teman teman Disini bisa kita kasih Class aja MB 2 Atau 3 Oke Kita lihat dulu hasilnya Bawah Oke Seperti ini ya Teman teman Oke Kita bisa kasih Spacing Disini ya Kita kasih MT3 aja Untuk margin top nya Disini Atau MT5 Oke Seperti ini teman teman Terus di bagian Image nya Jangan lupa kasih juga Class MR3 Untuk spacing disini ya Kita refresh Oke Udah masuk Sekarang Coba kita Styling dulu Disini kita bisa Langsung aja ya Teman teman Disini kita kasih Phone whiteboard Untuk tebal Terus kita kasih Style color nya Warna hijau ya Kita refresh Oke Seperti ini ya Teman teman Oke Selanjutnya Kita bisa Copy paste aja Ke kanan Dari call nya ini ya Kita copy Jadi 3 Jadi 3 Oke Seperti ini ya teman teman Kurang lebih Kita lihat lagi Tampilan di tokopedia nya Kita scroll ke bawah Oke Udah cukup ya Selanjutnya Kita coba buat Yang terakhir ini Di bagian Tokopedia Sini Kita bisa Buat Langsung aja Disini kita tutup Row nya Disini kita tutup Kita buat Row baru Div Class Row Kita buat Jadi 4 bagian 1 2 3 4 Berarti Perbagian Itu call 3 Kita hilangin MX 0 Terus disini Kita buat Div Class Call 3 Oke yang pertama itu Ada tokopedia Kita bisa pakai H4 Tokopedia Terus untuk Text di bawahnya Kita bisa pakai H5 Tentang Tokopedia Oke disini Jangan lupa Dibungkus Div Class Di flex Di flex Flex Column Biar dia sejajar Ke bawah ya Jadi elemen Yang ada di dalamnya Itu tak-taknya Sejajar ke bawah Seperti ini Makanya pakai Flex Column Coba kita buat Dulu disini Kita copy Paste saja Untuk Itemnya Item textnya Oke Seperti ini Bagian sini Kita kasih Class Phone Wake Bolt ya Biar dia beda Tebal sendiri gitu Phone Wake Bolt Oke Coba kita lihat dulu Hasilnya ya Oke Disini udah masuk ya Teman-teman Disini bisa kita kasih Spacing MT5 Atau 4 Biar agak turun Ke bawah Oke Terus kita Copy paste saja Yang di bagian sini Kita buat Di sebelah Kanannya Oke Seperti ini Teman-teman Terus Coba kita masukin Image nya dulu Yang ini Kita lihat dulu Asetnya 21 ya Berarti yang keempat Ini bisa kita Copy paste Ini kita hapus dulu Kita tambahin Image Aset Image 21 Ya 21 Dot Png Kita lihat dulu Hasilnya Oke Disini udah masuk ya Teman-teman Cuman Kayaknya Tag Apa Gambarnya Kurang besar ya Coba kita tambahin Allegiant Item Center Oke Seperti ini Teman-teman Terus Coba kita Kasih width nya Width 50 Kekecilan ya 200 Coba Atau kita buat 400 deh Selanjutnya Selanjutnya Coba kita masukin Dulu Icon 2 Div class Div flex Kita masukin Image nya 22.png Terus 23.png Kita kasih Class MR3 Oke disini Kita masuk ya Teman-teman ya Terus Kita lihat lagi Disini Ada text nya Text nya Kita bisa tambahin 2019 2020 Tokopedia 2019 2020 Tokopedia Terus Di bawahnya Ada Indonesia Dan English Div Class D Flex Indonesia Kita bisa pakai Span aja Kita kasih style Text white Untuk text warna putih Warna white Bold Indonesia Terus kita bisa Kasih padding Kita kasih style Background color Warna hijau Terus Kita pakai Span lagi Sebelahnya English English Seperti ini Ini kita bisa Tambahin MR2 Atau 3 Untuk spacing Di tengah-tengah ini Sekarang Sekarang Coba kita Refresh Oke Seperti ini Teman-teman Untuk Tengahnya Kita bisa pakai Alligen Item Center Nah ini kan Nggak rata nih Sudah kita tambahin Alligen Item Center Oke Sudah Nengah ya Teman-teman Sekarang Kita kasih MT 3 Oke Seperti ini Teman-teman Sudah Agak kebawah Dia Coba kita Tambahin Rounded Rounded Border Radius Ini sama Sama Rondet Ini Sudah Agak Ada Lekukan Selanjutnya Coba kita Lihat Lagi Oke Coba kita Kecilin Untuk Icon Ini ya Google Play Dan App Store Di sini Bagian Sini Coba kita Kasih Wid 100 Kita Refresh Kekecilan Coba kita Buat 200 150 150 150 150 Oke Segini Teman-teman Kita Bisa Kasih Di sini MT 3 Oke Untuk Ini Yang Kelebihan Ini Kita Bisa Ilangin Kita Bisa Buat Seperti Ini Di Bagian Style Kita Kebagian Body Coba Kita Tambahin Overflow Hidden Oke Seperti Ini Overflow Hidden Overflow X Oke Coba Coba kita Di bagian Kanan Ini Kita Coba Inspect Dulu Ini Kayaknya Ada Yang Berlebihan Ke Kanan Ya Nah Disini Keluar Teman-teman Ya Coba Kita Cek Dulu Disini Coba Kita Tambahin Padding 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 20px Oke Seperti Ini Tentunya Jadi Dia Sudah Kedalam Jadi Tidak Terlalu Keluar Ke Kanan Kita Bisa Tambahin Di Bagian Rownya Di Atas Nah Disini Style Padding 20px Kita Refresh Oke Belum Masuk Ya Teman-teman Coba Kita Inspect Cek Lagi 50px 50px Kita Refresh Oke Seperti Ini Tentunya Bagian Footer Sudah Selesai Terus Untuk 3 Kolom Sudah Sudah Paragraph Sudah Ini Paragraph Nanti Kalian Tinggal Ganti Aja Warna Text Tinggal Disesuai Terus Di Bagian Text Yang Sebelah Kiri Sudah 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 Untuk Produk Digital Dan Box Seperti Ininya Sudah 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 Di Bagian Sini Nah Seperti Ini Nanti Kalau Kalian Mau Buat Dua Tinggal Di Copy Paste Saja Oke Sekarang Coba Kita Lihat Dulu Dari Atas Nah Dari Sini Di Sini Di Bagian Tokopedia Atas Kita Sudah Berhasil Buat Seperti Ini Modal Selanjutnya Di Bagian Kategori Disini Sudah Kita Buat Juga Seperti Ini Bisa Di Scroll Dan Yang Di Atas Scroll Ke Kanan Juga Terus Untuk Shop Sudah 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 Selanjutnya Di Bagian For You Sudah Ada Kita Pakai Apa Namanya Fungsi Affix Jadi Ketika Di Scroll Kebawah Seperti Ini Dia Nempel Ke Atas Oke Selanjutnya Untuk Bagian Kategori Dan Footer Sudah Selesai Oke Oke Teman Untuk Video Kali Ini Cukup Sampai Sini Dulu Sampai Berjumpa Di Video Selanjutnya Ju Sampai Spanian Terima kasih.